maaf ya ibu-ibu bapak-bapak disini tadi ada kendala tiba-tiba Facebooknya keluar maaf ya ibu-ibu bapak-bapak saya lanjutkan lagi karena tadi ini kendala Facebook saya tiba-tiba kok keluar dari grup KFO2 ini maaf ya ibu-ibu bapak-bapak saya lanjut disini karena tadi tiba-tiba Facebooknya keluar boleh colek-colek mitranya dulu ya ibu-ibu maaf ya saya pindah kesini tadi tiba-tiba Facebook ibu-ibu saya keluar kita tunggu teman-teman kita banyak dulu Ngi masih 8 orang tes-tes suara dulu ya ibu-ibu bapak-bapak apakah sudah jelas suara saya tadi itu Facebooknya tiba-tiba keluar jadi saya minta maaf bisa dilanjut nih bisa dilanjut ya teman-teman jadi tadi yang pertama itu stok produk yang kedua home sharing jadi home sharing ini penting sekali dilakukan walaupun cuma sendirian ini untuk melatih kita ngomong melatih kita presentasi terus yang ketiga ini yang saya lakukan adalah menyelam sampai ke kedalaman saya jadi mitra-mitra saya sampai ke bawah itu saya bina saya ayomin tidak pandang hulu tidak pandang ah itu kamu mitra baru atau gimana itu tidak ya jadi semua saya samaratakan semua mitra-mitra saya sama-sama saya bina tidak saya pilih kasih karena kamu member baru atau gimana gitu tidak ya jadi benar-benar ini harus kita ayomin semuanya seperti apa yang dilakukan oleh buah fir dan Pak Anton jadi edifikasi upland kemudian terus setelah saya menyelam ke kedalaman apalagi yang saya lakukan untuk bisa terus eksis di masa pandemi ini yang saya lakukan ya selain membina dan lain-lain tetap kita harus berkonsultasi terus pada upland upland core terus belajar bagaimana caranya membersamai mitra membina mitra biar caranya itu mitra kita itu bisa berkembang beranak-pinak itu bagaimana karena kan kalau mau stokis itu kan butuh mitra yang banyak dan yang aktif jadi tugas kita disini harus membantu mitra-mitra kita ini beranak-anak punya mitra dan mitra jadi jangan kita sendiri yang nyari mitra nanti capek ya mitra kita harus juga bersemangat mencari mitra caranya bersemangat bagaimana temukan hot button-nya mitra kita hot button-nya apa sih yang bikin kalau diomong orang kita itu sakit hati ya itu hot button-nya kita apa yang membuat kita semangat ini ya hot button-nya kita ini semangat itu tidak bisa dari luar tidak bisa dari upland tidak bisa dari downland tapi ada dalam diri kita sendiri karena percuma kalau kita disemangatin upland tapi dalam diri kita sendiri tidak ada semangat itu bagi saya percuma ya nah terus yang selanjutnya kita bersinergi dengan pasangan bersinergi dengan pasangan bagi saya pun ini sangat penting sekali karena pasangan ini membantu sekali dalam proses menjalankan bisnis NASA ini suami saya juga membantu saya mencari mitra dan membina mitra juga jadi tidak hanya bantu packing betul pak musli setuju downland atau mitra jangan dibedai-bedakan mereka adalah pejuang kehidupan betul saya tidak pernah membedakan mitra-mitra saya saya selalu menyamaratakan dari atas sampai ke paling bawah jadi mereka jangan sungkan-sungkan kalau ada sesuatu itu tanya ke saya konsul ke saya karena saya menganggap mereka itu semua keluarga saya sahabat saya tercinta itu jadi yang sebelumnya apa itu bersinergi dengan pasangan saya kan seorang ibu rumah tangga punya satu orang anak ya umur tiga tahun nah umur segini ini kan lagi aktif-aktifnya jadi kalau saya tidak bersinergi dengan pasangan nanti saya lagi belajar life entah di KFO atau di grupnya Pak Sindu atau di grupnya Pak Musli nanti yang ada suami saya jeles lho kamu tuh ngapain kok mantengin HP terus gitu kan tapi karena suami saya sudah bersinergi dengan saya jadi dia selalu mendukung beliau itu selalu mendukung saya untuk belajar walaupun dari HP oke penting sekali berarti ya teman-teman disini untuk bersinergi dengan pasangan agar pasangan selalu mendukung kita selalu membantu kita juga strategi dan ilmu-ilmu daging Pak Musli ini leader saya yang luar biasa juga Pak Musli ini juga nggak segan-segan menunggu ya pri saya by WA Mbak India begini-begini sampai saya bisa menjadi stokis luar biasa ya Pak Musli terima kasih terus selanjutnya itu oh iya kalau Alhamdulillah mitra saya ini juga manut-manut nurut-nurut ya kalau misalkan ada barang inden misalkan sekarang nih carco inden Mbak mau order carco carco inden nih ya udah ganti COFG aja nggak apa-apa kan ya nggak apa-apa beli COFG jadi mereka ini nggak fokus ke produk yang inden jadi kalau kita fokus ke produk yang inden nanti kita akan apa ya akan patah semangat loh aku mau beli ini inden mau beli itu inden padahal di nasa ini ada banyak sekali produk yang bisa kita jual selain produk yang sedang inden jadi kita harus memberi tahu mitra seperti itu jadi tidak fokus pada produk inden amin ya semoga ya Bu ya mindsetnya mindset suami bisa terbuka ya karena kan di bisnis nasa ini kita ingin sukses karena ingin memiliki masa depan yang lebih baik lewat hasilah bisnis nasa dan saya punya keinginan dua tahun ke depan suami saya bisa resen bisa sama-sama saya full untuk nasa betul Mbak betul Mbak Nur Istiqomah saya tidak fokus dengan produk inden bahkan saya apa adanya aja produk yang ada ya mitra saya ambil gitu Alhamdulillah sekali sehari seharian ini setelah jadi stokis itu orderannya itu orderan mitra-mitra saya itu luar biasa sekali malah nambah kenceng setelah saya ini jadi stokis jadi mungkin yang belum stokis ibu atau bapak bisa segera menjadi stokis agar mitra-mitranya juga segera semangat meniru aplennya yang luar biasa amin iya Mbak Siska mitra saya yang luar biasa ini Mbak Nur Istiqomah saya ingin mempensiunkan suami biar bisa quality time sekeluarga di rumah aja kerjanya oh iya ada lagi trik ya saya ini selalu ke tempat downland misalkan homesharing di tempat downland ini keliling jadi downland-downland saya kan banyak nih yang di tanggerang saya keliling diantarkan oleh suami saya tercinta nah lagi-lagi di sini peran suami sangat luar biasa karena suami ini mendukung dari arah mana saja dari segi permodalan dari segi momong anak kalau saya lagi belajar anak saya dimomong suami dulu terus kalau saya ke tempat downland diantarkan suami juga sama anak saya terus kalau misalkan sekarang ini kan saya sudah jadi stokis saya mau belanja ke stokis center terdekat suami saya yang belanja gitu jadi nggak jarang juga suami saya mengisi materi di grup WA jadi kalau kalian ibu-ibu di sini apa bapak-bapak di sini sudah punya mitra saya sarankan juga buat grup WA atau grup Facebook binaan agar memudah memudahkan mitra-mitra kita belajar dan sharing-sharing Mbak Des Des Liana saling bersinergi itu menyenangkan kalau saya kerja sendiri belum tentu saya sekarang ini menjadi stokis beli 3515 jadi niatnya dari awal niat baik karena ingin sama-sama pensiun dini dengan suami tercinta enak ya Mbak punya pasangan saya belum punya pasangan Mbak Nur Istiqomah oh iya saya doakan Mbak Nur Istiqomah semoga segera mendapatkan suami yang soleh dan kaya raya ya amin halo buah fir nah ini buah fir upline saya yang luar biasa walaupun ini buah fir ada di atas saya ya dengan jeda empat mitra di atas saya baru ke buah fir tapi buah fir ini tidak membeda-bedakan mitranya mengayomi sekali kemarin saya jadi stokis nggak bisa Microsoft Excel sampai di video call buah fir cara-caranya bagaimana saya termasuk emak-emak yang gaptek juga saya gaptek tapi saya mau berusaha gitu ya sering silatur rahmi dengan semua downline Mbak Johana sering silatur rahmi dengan semua downline ini sangat penting sekali biar kita bisa bersinergi menembus batas Alhamdulillah saya tidak butuh waktu lama untuk kejenjang stokis ini kurang lebih sembilan bulan fokus dengan buah fir sembilan bulan saya jadi stokis dan punya mitra-mitra frontline saya dan kedalaman saya satu gold manager Mbak Septy yang ini di Pemalang ada juga yang sudah silver manager ada juga manager empat di bawah saya ya empat atau lima ya kayaknya lima lima manager di bawah saya jadi prinsip saya ini kalau saya bisa mensukseskan mitra saya saya pun akan sukses jadi bantu dulu yang kedalaman dan saya pasti akan sukses seperti itu ya kurang lebih apa kurang lebih prinsip yang harus dipegang jadi kalau kita gak bantu mitra kita ya gimana kita akan sukses karena sukses kita itu berasal atau berawal dari mitra-mitra kedalaman kita gitu nih ibu-ibu bapak-bapak luar biasa luar biasa ya mbak bisa bersinergi dengan pasangan semoga saya secepatnya juga bersinergi dengan suami saya amin mbak suprapti nasa ini buafir berkat bimbingan buafir saya bisa sembilan bulan menjadi stokis tanggerang terima kasih ya buafir dan pak Anton sekeluarga gimana mbak caranya mbak tetap eksis di tanah rantau caranya begini jadi stokis mitra lain stokis-stokis crossline kita di luar jaringan FKS 513 ini yang tinggal di sekitaran saya ini banyak sekali ya jadi saya ini mungkin jaringan FKS 513 yang pertama stokis di wilayah tanggerang Banten jadi crossline saya ini banyak sekali ya ibu-ibu bapak-bapak jadi persaingannya itu sungguh ketat di sini ya persaingannya luar biasa tapi karena apa kita bisa bersinergi dengan mitra bersinergi dengan Aplan ternyata tidak seseram yang kita bayangkan kita bisa menjadi stokis tanggerang B3513 ada yang ditanyakan teman-teman pertama pertama kali saya live di KFO dengan forum yang sangat besar ya ratusan peserta di sini agak sedikit nervous tapi saya akan mencoba terima kasih jangan lupa kalau kita ingin sukses selain karena impian kita kita juga harus menggunakan jurus marketing langit ya teman-teman jadi marketing langitnya ini ditingkatkan dan Alhamdulillah saya ini selalu berusaha sedekah setiap hari sedekah subuh setiap hari dan tidak lupa sholat tahajud dan sholat duha yang seperti kemarin Pak Sindu bilang di grup Pak Sindungi 12 rokaat sholat duha dan 12 rokaat sholat tahajud terbukti ini efektif untuk meningkatkan meningkatkan omset tim saya B3515 jadi walaupun saingan banyak tapi kami tetep maju dan tetep eksis ya di tanggerang ini banyak stokis di tanggerang ini banyak crossline kita di luar FKS 513 tapi kita tetep bisa bersaing dengan mereka ya bersaing yang positif tentunya betul ibu warkati manut apen dan bersinergi dengan apen itu penak tenang betul kita itu perlu bekerja sama dengan orang yang tepat pula jadi kita kalau pengen sukses repotin aplen 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 gimana nih saya pengen stoki caranya gimana repotin aplen aja aplen biarkan aplen yang mikir yang bekerja gimana caranya kita tinggal edifikasi duplikasi amati tiru dan modifikasi ibu Yeni Nur Asifah betul sedekah supuh setiap hari Insyaallah saya lakukan dan ini terbukti membantu perjalanan saya di NASA ini begitu luar biasa dari yang tadinya omsetnya kecil sekali sampai naik 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 dan mitra bertambah terus setiap bahkan hampir setiap hari ada penambahan satu mitra ini luar biasa ya di tengah pandemi seperti ini dan mitra-mitra saya pun kalau orang itu banyak yang jutaan ya seperti kemarin itu lg antiflake inden ada yang mau menunggu inden 13 lg antiflake luar biasa bagi saya 2 juta 3 juta itu banyak sekali yang order dengan nominal yang besar-besar mbak Siti calimas sedekah subuh sedekah subuh itu karena di waktu subuh itu malaikat sedang turun dan ikut mendoakan kita barang siapa yang bersedekah maka malaikat ikut mengaminkan doa kita dan yang tidak bersedekah bisa melaknat kita gitu dari ilmu ilmunya Mas Dewa Eka Prayoga dari ilmunya Almarhum Syekh Ali Jabir juga seperti itu jadi mungkin Allah memudahkan jalan saya pun karena marketing langit tersebut bukan semata-mata karena saya hebat atau karena saya gimana itu saya tidak hebat justru karena saya bisa begini itu karena mitra-mitra saya yang luar biasa dan hebat-hebat semuanya serta upline-upline saya yang selalu bersinergi dengan saya betul buah fear pandemi tidak menjadi halangan karena ya itu tadi ternyata di pandemi ini omset kami bisa meningkat gitu bener-bener pandemi ini bukan halangan justru waktu sebelum pandemi malah omsetnya biasa-biasa aja tapi setelah pandemi omsetnya meningkat iya ibu Nur ibu Yeni Nur Asifah dulu kita pernah kerja pabrik satu satu pabrik terus setelah itu saya risen menjadi ibu rumah tangga hanya sekarang suami saya yang masih kerja oh ya motivasi saya untuk jadi stokis di tanggerang juga ingin membuktikan kalau kita merantau itu tidak hanya untuk bekerja tapi kita bisa sukses di tanah perantauan gitu ya teman-teman jadi kan biasanya orang padang nih yang disini buka nasi padang orang madura buka toko madura kenapa kita orang jawa tidak bisa menjadi pengusaha disini ternyata bisa caranya lewat wasilah bisnis nasa yang luar biasa apakah ada pertanyaan lagi teman-teman ibu-ibu bapak-bapak disini bisa lanjut bertanya kalau bisa nanti saya jawab kalau tidak nanti jadi PR saya aplen yang terbaik buat downline-downline yang gimbak saya ini sebagai aplen tapi tidak pernah sombong atau tidak pernah mau menyombongkan diri oh saya itu aplenmu loh ini saya atasanmu itu enggak saya itu menganggap saya ini keluarga mitra-mitra saya jadi saya enggak pernah menganggap diri saya ini atasan mitra saya itu tidak pernah jadi karena mitra saya pun saya bisa begini jadi mitra saya ini yang hebat-hebat bukan saya yang hebat tapi mitra saya yang luar biasa amin Mbak Siska Setiarini betul Mbak saya juga merantau semoga saya bisa sukses di bisnis nasa amin ini mitra saya yang luar biasa juga ya merantau Mbak Siska Setiarini mudah-mudahan mitranya bisa berkembang terus ya Mbak Siska pantang menyerah sebentar lagi suami juga risen untuk lebih fokus mengembangkan bisnis nasa sanggih bu Afir doain saya ya bu mudah-mudahan setelah stokis ini bisa segera risen dan fokus di rumah saja bertiga bersama anak saya alhamdulillah alhamdulillah ya kak dipertemukan bisnis nasa yang luar biasa bu sitikom satu nggih bu bisnis nasa ini luar biasa sekali dari yang awalnya saya sendirian sampai punya mitra ada berapa ya mitra saya ada 125 mitra yang kebanyakan aktif semua alhamdulillah sudah mulai pada nyetok produk dengan nominal jutaan sudah bisa pada gembleng mitra-mitranya juga jadi saling membersamai sampai ke kedalaman Mbak bagaimana mendapatkan downline dari online maupun offline Mbak Nur Istiqomah kalau offline saya biasanya konek teman kerja saya dulu misalkan di pabrik itu ada mitra saya di sini Bu Yeni Nur Asifah ini dulunya teman kerja saya di pabrik kemudian saya prospek menjadi member saya menjadi mitra saya dan sekarang sudah manager Bu Yeni Nur Asifah Alhamdulillah mitranya juga luar biasa ada di Taiwan dan ada lagi mitra di Malaysia luar biasa sekali go internasional langsung ini Bu Yeni Nur Asifah mitra saya yang luar biasa kalau lewat online bisa nyarinya itu lewat Facebook ya Mbak Nur Istiqomah ya memanfaatkan sosial media yang ada kebetulan saya ini mainnya juga cuma Facebook aja saya nggak promosi di Instagram nggak promosi di mana di fanspec atau apa itu nggak karena saya gaptek jadi saya promosinya lewat Facebook organik aja lewat Facebook biasa Mbak Sitiqom Satun Kak Indiah mau tanya dong apa yang mendorong Kak Indiah mau segera stokis dan sampai saat ini mitranya sudah berapa yang mendorong saya ingin cepat stokis yang pasti saya ingin bebas waktu dan finansial Mbak Sitiqom Satun saya ingin merisenkan suami saya saya ingin bisa full time bertiga di rumah dengan anak dan suami dan saya ingin membuktikan kepada semua orang yang pernah nyinyir ataupun mencemoa saya kalau saya bisa sukses lewat wasilah bisnis NASA ini dan saya punya cita-cita juga ingin membantu banyak orang yang mungkin sekitar sini yang kekurangan pengen banget saya bantu jadi mungkin gini ya kalau niat kita sudah baik mungkin Allah jadi memudahkan jadi karena ini kuasa dari Allah Subhanahu Wa Ta jadi kita hanya hamba yang berusaha tapi kembali lagi Allah yang menentukan mitra saya ada 120-an mitra mbak Citicom Satun Alhamdulillah bisnis NASA ini bisa membantu di tengah pandemi mbak apalagi kalau jadi stokis ini enak sekali udah dapat harga stokis ya ibu-ibu bapak-bapak keuntungannya sehari ini kemarin jadi stokis aja keuntungan hari ini sudah lebih dari 500 ribu per hari itu per hari ya tidak bisa dibayangkan kalau satu bulan keuntungannya berapa belum bonus stokis dan bonus distributor makanya ibu-ibu bapak-bapak disini harus segera stokis dan kemudian lanjut ke titik aman kedua diamond director amin ya walaikumsalam mbak maria sulistiawan salam kenal saya indiah di tanggerang walaikumsalam mbak nianur aini salam kenal saya indiah di tanggerang betul mbak maria bisa bebas waktu dan finansial seperti upline upline leader kita yang luar biasa ini salah satu impian kita ya karena kita nggak bisa kerja terus menerus sama orang kalau kita kerja rajin pun gajinya tetep segitu kita kerjanya nggak rajin apalagi nanti bisa dipecat gitu kan tapi di nasa nggak akan ada yang memecat kita karena kita mau hasil berapa itu tergantung usaha kita kalau di nasa iya mbak sitikom satun mbak sitikom satun juga sudah keren sekali ini sudah gm ini mbak sitikom satun keren kak sudah banyak banget mitranya ini saya banyak mitranya ini bukan saya yang kerja sendiri tapi sistemnya sistem duplikasi jadi kita mengajarkan misalkan frontline kita frontline kita mengajar berusaha mencari mitra dan mitranya lagi berusaha cari mitra lagi jadi semuanya ini saling berusaha untuk mencari mitra jadi kerja kita akan ringan kalau semuanya berjuang bukan kita saja yang berjuang mencari mitra gitu mbak azila mbak azila nasa kerja ikut orang tidak seindah gaji yang didapatkan perbulan betul sekali mbak kebayang kalau saya itu hanya suami yang kerja kalau saya tidak di nasa baru gajian nanti sudah habis baru gajian nanti sudah habis ya ini membosankan sekali kalau kata Pak Sindu tidak betah miskin enggak kalau kita miskin terus masa iya kita betah jadi kita harus tidak betah miskin harus jadi orang kaya yang sukses dan baik hati Bismillah jadi stokis yang kualifat kak amin ya rubah ngalamin mbak Siti downline jenengan kebanyakan didapat dari online atau offline mbak semuanya jadi suami membantu saya mencari mitra lewat online jadi suami pasang facebook atas nama saya tapi yang mengerjakan suami saya ya ini tepuk tangan buat suami saya yang luar biasa membantu saya mencari mitra ada mitra saya mbak Septi ini yang dapat ini juga suami dari facebook ya mbak Septi Pemalang udah peringkat GM mbak Septi selamat udah peringkat GM ya sama dengan saya peringkatnya terus dapet juga mitra batam itu suami yang mencari dari facebook jadi kalau saya kebetulan membinanya yang offline dari temen kerja di sini atau temen sekolah ada juga temen sekolah saya rekrut Alhamdulillah mau dan bersinergi dengan mbak Indi luar biasa mbak Siti juga luar biasa mbak benar sekali kita pengen hasil berapa tergantung usaha kita betul mbak kalau kita nggak ngerjain nasanya nggak semangat setengah-setengah hasilnya ya setengah-setengah karena saya mengerjakan nasa itu minimal ya 8 jam sehari biar cepat stokis karena kita nggak mau lama-lama miskin nggak mau lama-lama terpuruk gitu masa temen kita yang lain udah pada jadi stokis kita hanya menjadi distributor senior kan nggak nggak mau ya ibu-ibu bapak-bapak jadi kita harus fight di nasa semoga aku bisa nyusul jadi stokis mbak Siti Coyria amin ya Allah semoga-moga semoga mbak Siti bisa menyusul saya menjadi stokis pakai pola 139 pakai pola 139 mbak Siti Komis intinya kalau di saya ini kalau saya mengajarkan mitra ini mitra saya harus menduplikasi saya beranak mitra lagi dan mitra lagi jadi seperti itu yang paling penting sih temukan hot button mitra kita maka mitra kita akan semangat apa yang bikin kita sakit hati apa yang bikin mitra kita sakit hati yaitu semangat kita itu impian kita yang harus diwujudkan melalui nasa jangan betah miskin gimba kalau miskin itu nggak enak sekali mau beli apa-apa susah apalagi cuma mengandalkan gaji suami cuma cukup untuk makan kalau kita pengen beli apa baju pengen beli apa nggak bisa kalau mengandalkan gaji suami aja apalagi udah ada anak ya anak ini juga kan udah bisa minta ibu minta mobil mobilan ibu minta pesawat pesawatan gitu seperti itu apalagi anak saya ini tipe yang kalau ayahnya kerja ini nggak boleh nangis jadi kalau ayahnya kerja walaupun kerjanya cuma 8 jam di pabrik tapi dia selalu nangis ayah jangan kerja ayah jangan kerja lah ini semangat kita untuk bener-bener harus semuanya full risen setelah nanti sudah lebih mengurita lagi omset saya insyaallah suami saya segera risen biar di rumah aja seperti permintaan anak saya yang masih tiga tahun betul Mbak Indi kerja ikut orang kaya makan buah si malakama rajin gajinya segitu-gitu aja males apalagi betul sekali Mbak Sri Rahayu NASA Solo jadi kita boleh ya ikut kerja ikut orang tapi jangan lama-lama kalau kita bisa kerja dari rumah aja kenapa nggak ya lewat perantara apa bisnis NASA ini yang luar biasa ada pertanyaan lagi ibu-ibu bapak-bapak di sini Mbak Maria Sulistiawan iya Mbak kepengen kaya saya juga pengen kaya biar sedekahnya lebih banyak biar bisa ngasih uangnya lebih banyak ke orang tua dan keluarga-keluarga kalau dipintai duit orang tua selalu ada uang gitu jadi ini sebenernya motivasi yang ada dalam diri kita sendiri nggak bisa upline kita ayo Mbak semangat ayo Mbak semangat kalau kita nggak semangat ya sama aja nanti kita loyo taktik taktik untuk mengajak orang ikut NASA bagaimana Mbak kalau saya ini jarang mengajak orang kalau saya ini biasanya kalau posting transferan dan paketan mereka kepo sendiri sama saya Mbak kok jualan laris begini-begini saya boleh nggak ikut NASA gitu biasanya seperti itu boleh Mbak sini ikut gabung saya jadi misalkan ada tetangga kita pengen nyobain produk NASA kalau buat harga murah boleh daftar member boleh seperti itu juga caranya halo Mbak Lucy Tania kok mati suaranya masih terdengar jelaskah ibu-ibu rekrut member paling mudah lewat apa Mbak offline dan online semuanya mudah Mbak Maria Sulis Tiawan karena member saya offline dan online juga sama banyaknya jadi nggak cuma offline dan nggak cuma online bagi tipsnya dong tips apa apa nih masih terdengar ya Mbak Nur Istiqomah suaranya jelas ada yang mau ditanyakan lagi ibu-ibu bapak-bapak karena sudah hampir satu jam ya bagaimana cara promo di FB atau offline kalau di FB ya iklan seperti biasa Mbak iklan produk NASA di Facebook tapi setelah saya ikut grupnya Pak Sindu cara iklan saya jadi beda ya agak ke lebih ke branding personal personal branding ketimbang ke produknya karena personal branding itu juga sangat penting sekali kita sebenarnya disini sangat beruntung ya berada di jaringan FKS 513 karena selalu membersamai mitra-mitranya belajar lewat online di masa pandemi ini dan juga kemarin ada grup online Facebooknya Pak Sindu juga itu luar biasa ya Pak Sindu ini seorang pelatih bukan guru jadi disana kita digembleng bener-bener untuk menjadi seorang diamond qualified dari tulisan gak boleh disingkat dari gak boleh komentar hadir 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 gak boleh seperti itu ya di Pak Sindu Mbak tanya Mbak ada yang bilang Mbak bakulan NASA itu harus punya modal ya masa kalau yang pesan produk gak boleh ngutang dulu ya kalau Mbak kalau saya itu triknya gak ngutang-ngutang jadi kalau ada uang ya ada barang Mbak kan karena uangnya itu buat diputar lagi karena saya awal NASA pun langsung stok produk jadi untuk memutarkan uang itu ya gak boleh utang-utang Mbak Siti kok Mbak siapa tadi maaf Mbak Siti Mariati NASA jadi lebih baik gak usah utang-utang ya biar keuangannya itu bisa diputar lagi untuk stok produk lagi gimana caranya HS sendirian Mbak oh gampang tinggal presentasi aja sendirian sambil ngomong misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya siapa gitu presentasi diri aja Mbak siapa tadi Mbak Uswatun Khasanah jadi kita dilatih untuk ngomong dilatih agar kita pintar presentasi karena kita ini kalau udah jadi presenter yang handal nanti bisa jadi diamond maka bonus kita pun akan mengikuti Kak mau tanya bagaimana prosesnya 9 bulan bisa menjadi stokis prosesnya tentu saja melalui lika-liku ya tidak seperti yang 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 kita bayangkan penuh air mata juga karena disini jauh dari upland jauh dari apa ya jauh dari upland jauh dari kantor NASA ya intinya kita harus bener-bener semangatnya itu membara gitu belum lagi dari crossline-crossline kita di luar jaringan FKS 513 di sekeliling saya juga banyak sekali ya bener-bener persaingan yang ketat dan cuma Allah yang bisa membantu saya untuk tetap eksis di masa pandemi ini betul mbak saya sangat bersyukur gabung NASA berada di jaringan yang alhamdulillah bener-bener mantap amanah 19 dokis air matanya enggak sedikit ya mbak iya betul sampai ngumbur-ngumbur ya air matanya udah banyak yang berlinang jatuh bangun pasti ya tapi intinya kalau sampai kalau kita belum sampai ke tujuan jangan menyerah never give up pokoknya harus harus maju jangan mundur sebelum berperang tetap harus maju baik iya betul always to Allah kak iya betul karena semuanya itu karena Allah yang memudahkan ya bukan karena kita yang hebat tapi karena Allah yang memudahkan dan ngasih jalan ada pertanyaan lagi teman-teman sudah satu jam mbak kalau HS yang keliling bagaimana saya kebetulan kan mitra saya banyak yang di sekitaran Tanggerang sini ya mbak ya jadi saya keliling misalkan ke tempatnya Bu Efri Cahyanti ini mitra saya yang hebat dan luar biasa dari Cipondok Tanggerang terus saya keliling lagi ke tempat Mbak Nunung Dewi Yanti ada di grup ini juga ya saya sering HS di situ juga ada di tempat Bu Yeni Nur Asifah juga saya HS di tempat Bu Yeni Nur Asifah jadi keliling aja mbak kalau nggak di tempat saya ya saya keliling intinya saya di sini kerja dan kerja jadi nggak sempat ngurusin apa ngibain orang lain jadi intinya kita ngurusin mitra kita sendiri bener-bener baik bener-bener membersamai sampai ke kedalaman Halo iya mbak Indi sering kesini iya mbak Efri besok kesitu lagi nih atau mbak Efri yang gantian ke tempat saya jadi jangan didiamkan ya teman-teman kalau apa menurut apa ya pengalaman saya jadi kalau punya mitra ini bener-bener kita bina bener-bener kita ayomin bener-bener kita bersamain biar mitra kita itu nyaman sama kita jangan kita jor bahasa jawabannya jorke ya jangan di jorke jangan di biarin aja udah direkrut udah nggak diapapain itu jangan ya karena mitra ini itu aset jadi mereka itu aset kita yang luar biasa hebat yang membantu kita sampai ke titik ini ya sampai ke titik stokis ini jadi selalu membersamai mitra itu sangat penting sekali ada pertanyaan lagi teman-teman ibu-ibu bapak-bapak disini Mbak Siti Maryatinasa ya itulah Mbak malah bilang aku yomoh nekon modal DC kudune ngutangi DC baru bayar amin Mbak oh ya kalau yang ini gampang Mbak ditinggal aja kita itu jangan fokus ke calon prospek atau ke mitra yang imbas-imbis ya yang nggak mau bekerja sama dengan kita yang nggak mau diajarin ya kita tinggalkan kan masih banyak calon mitra yang lain Mbak Siti Maryatinasa kita fokusnya ke mitra yang mau diajak bersinergi ibarat kita mendorong mobil yang mogok kita yang capek sendiri Mbak Siti Maryatinasa jadi kita jangan mendorong mobil yang mogok kita cari mitra yang lain bangun front line front line yang lain ya Mbak Siti Mbak Siti Maryatinasa fokus ke yang mau fokus aja nanti nggak buang-buang waktu kita fokus ke yang mogok fokus ke yang ibaratnya mobil mogok kita dorong-dorong terus nanti percuma nanti kita capek buang-buang waktu kita ya betul cari mutiara cari mitra yang emas jangan mitra batu bata karena mitra batu bata walaupun dipoles dia nggak akan jadi emas apalagi mutiara gitu prinsipnya jadi temukan front line-front line yang mutiara semuanya ya front line-front line yang emas mitra-mitra yang emas jangan mitra-mitra yang batu bata ini tinggal aja ya bagaimana kita membangun mitra biar semangatnya powerful Mbak kalau saya temukan hot button mitra itu Mbak Siti Komsatun karena kita sebagai upline-nya tidak bisa memaksa untuk semangat ya karena semangat itu harus ada dalam diri mereka sendiri karena saya pun jarang menyemangati mitra saya ayo semangat Mbak dodolanya ayo semangat Mbak cari mitranya itu nggak pernah saya jarang sekali saya menyemangatin downline atau menyemangatin mitra itu jarang sekali karena semangat harus ada dalam diri mereka sendiri yang mogok di next aja iya betul Mbak yang mogok itu di next aja buang-buang waktu kita kalau mobil mogok kita dorong mubazir waktu mubazir waktu ya Mbak ya betul sekali Mbak si marah-marah hanya akan mubazir waktu kita malah kita nanti nggak segera sukses-sukses kalau fokus ke mitra yang mogok betul Mbak every upline nggak bisa memaksa untuk semangat semangat harus ada dari dalam diri mitra itu sendiri betul sekali kalau temen pengen gabung dan jualan tapi belum punya uang gimana caranya ya bisa untuk diajarkan jualan dulu Mbak nanti kalau ada keuntungan bisa di save untuk daftar member bayar kitb yang 200 ribu itu halo masih ada ke suaranya ibu-ibu bapak-bapak oh ya saya kasih materi terakhir ya ciri-ciri distributor emas satu teachable mau belajar dan mau diajarin ya jadi jangan fokus membina yang ngeyelan dan next kita cari lagi kalau itu mitra yang ngeyelan yang kedua semangat jadi ciri distributor yang emas atau mitra kita yang emas itu dia harus punya semangat yang membara yang membabi buta terus yang ketiga berani modal nah mitra emas ini pasti berani modal kalau di materinya Pak Sindu ini mitra sponsoring up ya jadi harus berani modal berani menanggung resiko karena saya pun awal-awal daftar mitra itu berani modal berani menanggung resiko saya tidak takut barang saya tidak laku saya selalu optimis dan action yang positif saya yakin produk yang saya stock pasti laku dan ternyata memang benar malah cepat ludes kalau kita nyetok ini ya terus yang keempat siap action ini yang menjadi target anda jadi mitra anda itu harus siap action siap action bersama kita siap bersinergi bersama kita ada yang ditanyakan lagi lebih ibu bapak bapak disini jadi saya ulangi lagi ya ciri-ciri distributor emas satu teachable mau belajar dan siap diajarin yang kedua semangat jadi distributor emas ini harus mempunyai semangat dan daya juang yang tinggi dan semangat ini harus muncul dari dalam diri mitra itu tersebut jadi kita sebagai upline tidak bisa menyemangati mitra karena akan percuma kalau mitra itu sendiri tidak mempunyai semangat dan yang ketiga berani modal dan menanggung resiko jadi kalau nyetok produk ini berani harus berani tidak takut produknya tidak laku terus yang keempat siap action ini yang menjadi target jadi harus siap action bersama kita dan semua bisa sukses di jamaah dari kedalaman sampai ke atas ada pertanyaan lagi bapak-bapak ibu-ibu jadi diingat lagi ya kalau kita punya mitra itu harus di asah kita cari mitra emas nah mitra emas ini kita kasih apa namanya kasih waktu paling banyak di mitra yang emas ini jadi kalau kita cari sepuluh mitra yang dua hanya dua yang menjadi mitra emas ya kita fokusnya kedua itu aja yang delapan biarin aja berjalan apa adanya dulu bukan berarti tidak mensupport tapi kalau kita fokus ke yang tidak emas waktu kita akan terbuang sia-sia sedangkan umur kita semakin bertambah setiap harinya jadi harus kita tetap cari mitra emas emas yang lainnya kita melebarkan jaringan kita kita tambah front line kita lagi yang emas emas semuanya jadi kalau fokus ke batu bata nanti kita susah sendiri karena batu bata kalau dipoles itu tetap jadi batu bata tidak akan menjadi emas ataupun mutiara sudah tidak ada pertanyaan lagi ibu-ibu bapak-bapak kalau tidak ada pertanyaan lagi saya tutup KFO pagi ini terima kasih sudah mau mendengarkan celotehan saya kisah saya yang apa yang saya alami ini terima kasih kepada bapak munir yang sudah mempercayakan saya untuk mengisi KFO pagi ini terima kasih kepada apen-apen kor saya yang luar biasa yang terus menyemangati saya dan terus membersamai saya walaupun saya sudah stokis tapi tetap saya digembleng oleh bu wafir dan pak antor sekeluarga yang luar biasa yang saya recokin terus setiap hari saya telpon saya ini karena saya jauh belum pernah ketemu ya selama pandemi ini karena saya belum bisa pulang kampung jadi bersyukur sekali saya ini punya apen-apen yang luar biasa bersyukur sekali saya juga terima kasih kepada mitra-mitra saya yang luar biasa hebat dan istimewa saya doakan juga untuk ibu-ibu bapak-bapak disini yang belum stokis semoga segera stokis dan yang belum diamond semoga segera diamond dan yang sudah diamond semoga menjadi diamond qualified dan segera menjadi crown diamond director qualified amin amin sekali lagi maafkan saya ya apalagi apabila ada ada kata yang kurang mengenakan di hati ibu-ibu bapak-bapak disini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya disini bukan berniat menggurui saya hanya berbagi pengalaman saya sekali lagi semangat pagi semangat pagi dan tetap semangat pagi NASA luar biasa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati